Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga daerah channel kembali kali ini saya akan berbagi tutorial membuat media pembelajaran interaktif dengan dengan memanfaatkan hyperlink nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Pak gimana caranya membuat link-link untuk disematkan pada fitur-fitur yang disediakan nah kemarin video sebelumnya saya membuatnya seperti ini ini adalah tujuannya untuk memudahkan kita ketika menyematkan jadi kita tinggal copy paste nah untuk materi ini kita ambil ini saya saya desain di kanpa dalam bentuk presentasi biasa ya seperti kita membuat presentasi biasa media biasa nah tapi ketika mau dibagikan atau mengambil linknya kita klik bagikan ya kemudian disini kan ada opsi ya ada opsi mau kita tampil hanya apa namanya tautan hanya bisa lihat kemudian ada yang situs web nah saya pilih yang situs web jadi tampilnya di anak-anak nanti dia seperti web ya kita klik yang situs web kemudian kita bentuknya seperti apa mau presentasi ada pilihannya ya menggulir navigasi klasik standar misalnya saya pilih yang navigasi klasik kemudian buka kita klik buka situs web ini nah akan buka ke apa namanya tab baru dia ya Nah tampilannya seperti ini karena pilihan tadi adalah pakai navigasi maka fitur-fitur itu atau menu-menu itu munculnya disini di menu kumpulan ada materi tujuan pembelajaran tata surya planet dan sebagainya sesuai dengan yang kita desain di kanpa nah link inilah yang kita ambil yang ini ya bisa kita copy kalau terlalu panjang teman-teman bisa ringkas dengan menggunakan apa namanya fitur apa namanya ini kalau kita play kan aplikasi aplikasi lainnya ya kita copy link ini kemudian saya tempatkan di sini untuk nanti memudahkan ketika memindahkan ke lembar desain yang satu lembar dalam bentuk PDF yang ingin kita download nanti nah kemudian yang video sama video saya desain langsung di kanvanya jadi eh dia dia tidak muncul di branda YouTube yang apa namanya kalau ini kalau kita play kan dia mainnya di sini aja coba kita tampilkan tampilan penuh nah nanti dia mutarnya di sini saja di di kanpa ini ya tidak di branda YouTube nah nah oke anak-anak sama link untuk videonya saya ambil yang ini ya Nah kita klik bagikan kemudian ini settingnya kita pilih mau yang punya tautan dia hanya bisa lihat jadi dia tidak bisa edit kalau teman-teman pilih yang bisa edit artian dia apa anak-anak bisa ngedit nanti ya kita pilih yang cuma lihat nah kemudian tautannya kita salin ya di sini juga pilih yang punya tautan atau bapak ibu teman-teman ingin hanya anak-anak di kelasnya saja ya berarti cukup yang ini di kelasnya kalau semua berarti semua yang punya tautan bisa akses tapi nah dia hanya bisa lihat nah kita salin tautan ini maka saya pindahkan ke sini untuk juga nanti biar mudah copy paste ke desain yang apa yang ingin kita jadikan PDF itu Nah untuk kuis saya menggunakan eh wordwall ya Nah ini saya sudah desain nah link wordwall inilah yang kita ambil ketika kita sudah membuat desainnya ya Nah kita klik yang share ini nah ini ada link tinggal kita copy kemudian saya tempelkan di sini juga untuk nanti mudah saya tempelkan ke desain yang satu lembar itu nah sekarang kita kembali ke nah ini adalah template desain template yang nanti saya akan gunakan untuk menautkan link-link tadi ya Nah misalnya eh materi tentang tata surya kelas 6 SD ini saya buat sederhana saja kalau teman-teman mau lebih bagus lagi ya disesuaikan mau ditambah foto nama dan lain sebagainya termasuk apa namanya lebih detail ya silahkan ini saya contohkan secara garis besar nah pada tautan ini eh pada template ini nanti saya akan menautkan link itu pada ikon-ikon ini saja bukan di teks ya di teks di sini ada petunjuk klik pada ikon ini ya klik pada ikon atau gambar bumi untuk melihat materi ini nanti untuk tujuan dan materi satu paket kemudian untuk video tadi link itu sama perintahnya klik pada ikon atau gambar matahari untuk melihat video yang ini nanti kita tautkan kemudian kuis sama klik pada gambar astronot untuk memulai kuis atau gimna nanti kita tautkan di sini dua-duanya teman-teman mau tautkan juga bisa ya mau di gambar ini maupun di teks ini ya tapi kalau misalnya di teks dia nanti ada bergaris ya garis bawah jadi kelihatan agak kurang menarik ya jadi bagusnya di ikon-ikon ini jadi dia tersembunyi ya tapi petunjuknya jelas Nah sekarang kita ambil tautan-tautan tadi yang ini untuk materi nah saya copy ini ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya linknya ambil dimana kemudian kita klik kanan di sini klik pilih tautan tempel kita tempel disini nah udah selesai ya udah selesai kemudian untuk video juga sama kita klik kita ambil dulu disini copy kemudian kita tempel kita tautkan disini tautan tempel selesai kemudian untuk kuis ini sama kita ambil link kuis yang sudah kita siapkan kemudian copy tempelkan disini klik kanan klik tautan tempel di kotak dialog ini ya Nah selesai ini teman-teman jadi kalau misalnya kita mau coba mau lihat apakah berfungsi atau tidak kita bisa klik tampilkan kemudian kita tampilkan eh layar penuh ya nah oke nah yang sekarang ini kalau misalnya kita klik nanti dia terbuka membuka tab baru nah nah ya jadi anak-anak nanti bisa lihat disini menu-menu apa materi materinya itu kalau misalnya kita masih dalam laman kanpa ya tapi kalau misalnya adalah sudah kita jadikan PDF nanti dia bisa kita klik langsung muncul ya artinya boleh di tab baru atau boleh langsung di di satu lembar ini nah yang video sama nanti kita diarahkan ke video tadi yang sudah kita desain eh di kanpa tadi nah yang buka nah tinggal di klik play nanti ya anak-anak ketika apa namanya mau menonton dia tinggal klik play nah ini saya bagikan tadi dalam bentuk eh apa ini yang punya tautan nah ini bagusnya saya bagikan dalam bentuk web juga bagus ini bisa ya ya seperti ini standar saja buka situs web nah jadi link-link inilah yang kita ambil nanti nah dia seperti ini ya tinggal anak play dia berputar ya nah ini untuk video atau bisa juga langsung buka di YouTube nggak apa-apa ya terserah bapak ibu atau teman-teman kemudian misalnya yang terakhir tadi eh yang kuis ya nah yang kuis belum nah sekarang yang kuis kita klik perintahnya kan pada ikon apa namanya astronot ini nah dia buka ya buka tab baru nanti langsung ke laman kuis dan anak-anak bisa langsung mengerjakan ya ini saya menggunakan yang model teka teki silang atau word wall terus word ya di anak-anak tinggal klik start dan lain nah jadi eh begitu teman-teman cara apa namanya bagaimana mendapatkan atau mengambil link atau linknya ambil dimana jadi kita desain dulu materi-materinya kemudian YouTube-youtubenya kita siapkan kalau ada video kita kumpulkan link-linknya nah kemudian kuis kita mau menggunakan apa mau kuisis atau word wall dan lain sebagainya link-link itulah yang nanti kita semangkan ke dalam ke apa namanya ke template yang sudah kita desain nah yang ini tinggal kita download dalam bentuk PDF yang nanti bisa kita unggah ke platform Merdeka Mengajar nah ini ya kita klik kemudian klik bagikan terus kita cari unduh nah unduhnya dalam bentuk PDF standar aja kita klik unduh nanti kalau selesai nah ini link-link ini berfungsi semua sesuai dengan yang sudah kita tautkan tadi coba kita lihat belum selesai oke terlihat nah ini ya dalam bentuk PDF dia kita buka kemarin ada yang bertanya pak kenapa ketika di download tidak berfungsi link-linknya nggak ada nah itu itu sudah saya jawab di video sebelumnya nah ini teman-teman bisa lihat ya yang yang ini ada ketika kita klik icon ini ada link-link itu ya nah kemudian yang ini juga ada link ini juga ada link kalau misalnya kita tidak menautkan tidak ada mesin yang apa gambar-gambar ini kita klikkan ini nggak ada dia karena kita tidak menautkan nah yang ini ada jadi begitu kita klik langsung buka ke kuis yang ini juga langsung mengarahkan ke materi kemudian yang ini juga di sama ya Bapak Ibu jadi itu untuk menjawab teman-teman yang bertanya bagaimana untuk mendapatkan link materi video dan kuis itu demikian terima kasih semoga bermanfaat saya khiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati